Ini hanya pendapat ya, ini benar kalimatnya, kalimatnya benar sekali ya, positif Tapi ini hanya pernyataan, bukan tindakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih karena kalian sudah klik video ini Selamat datang di channel aku, salam kenal aku Lili Harnowati Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi-prediksi soal untuk seleksi ASN tahun 2023 Yang kabarnya pada tahun ini akan kembali dibuka untuk PPPK dan juga CPNS Dan untuk video kali ini teman-teman, khusus kita akan membahas mengenai tes karakteristik pribadi untuk CPNS tahun 2023 ya Dan teman-teman tenang saja, karena di video ini tidak hanya membahas soal-soalnya saja Melainkan kita juga akan membahas mengenai tips dan triknya Supaya teman-teman cepat mengerjakan soal dan juga tepat jawabannya Oke teman-teman, tapi sebelum itu teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channel ini yuk Dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku Terima kasih Oke teman-teman, sebelum kita ke prediksi soalnya Jadi bagaimana teman-teman lebih memprioritaskan Karena teman-teman bisa profesional dalam mengerjakan tugas teman-teman sebagai seorang CPNS teman-teman atau ASN Kemudian yang terakhir adalah anti-radikalisme Jadi teman-teman tidak boleh menentang pemerintahan Tidak boleh membuat kelompok-kelompok yang menentang kebijakan-kebijakan pemerintah teman-teman Apalagi yang berniat untuk memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia Itu anti-radikalisme Oke teman-teman, itu dia 6 kisih-kisih untuk TKP CPNS teman-teman ya Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah trik mengerjakan soal untuk TKP CPNS tahun 2023-2024 ini Sebenarnya mirip-mirip dengan trik mengerjakan soal manajerial untuk PPPK tahun 2023 Apa dia teman-teman? Yang pertama adalah pilih jawaban yang positif Dan ada tindakan nyata Selama di soal itu atau di pilihan-pilihan jawabannya ada tindakan nyatanya Teman-teman hindari yang hanya pendapat Jadi harus ke tindakan nyata Harus yang ke action ya, melakukan Misalkan saya melakukan ini, ini, ini gitu teman-teman ya Dan usahakan jawabannya positif teman-teman ya positif Dan ingat harus tindakan nyata Nah contohnya seperti apa? Hindari pilihan yang hanya pernyataan Hindari hanya pernyataan ataupun hanya berangan-angan Misal, saya akan, bla 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 Saya setuju dengan pernyataan tersebut Itu hanya pendapat ya Kemudian saya berencana, ini masih angan-angan Menurut saya jika dilakukan, ini jika dilakukan Ini berarti belum dilakukan Itu hindari kata-kata yang seperti itu teman-teman Kemudian pilih jawaban saya melakukan Saya melakukan, saya bertindak dan sejenisnya gitu teman-teman Untuk soal lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal yang pertama Oke yang pertama ini terkait dengan pelayanan publik teman-teman ya Tricknya adalah teman-teman biasakan untuk mengerjakan soal itu Baca dari yang inti-intinya saja ya Biasanya untuk soal, inti soalnya itu ada di akhir-akhir kalimat teman-teman Seperti ini, jika Andin, Anda adalah Andin Maka sikap Anda Andin ini lagi apa nih? Saat ia hendak istirahat Hendak istirahat, seseorang datang meminta untuk dilayani Ini intinya teman-teman ya Ini yang panjang, ini adalah bumbu-bumbunya Supaya teman-teman terkecoh Kemudian ketika teman-teman sudah menemukan inti kalimatnya Inti pertanyaannya Teman-teman langsung membaca pilihan gandanya ya Yang A memintanya untuk kembali setelah istirahat siang Kembali setelah istirahat siang Berarti dia tidak mau melayani teman-teman Sedangkan disini dia belum istirahat si Andin ini Dia hendak istirahat teman-teman ya Kita lihat waktu istirahatnya tinggal berapa lama sih Andin bekerja Selalu banyak warga yang mengantri Merasa kelelahan Semua pelanggan telah selesai sebelum jam istirahat Nah ini sebelum jam istirahat makan siang teman-teman ya Disini dia belum jam istirahat Dia hendak istirahat Berarti dia masih bisa melayani pelanggan tersebut teman-teman Jadi yang A ini kita eliminasi ya Memintanya untuk kembali Nanti siang Setelah istirahat siang Ini bukan jawaban yang tepat untuk seorang pelayan publik teman-teman Kemudian yang B Saya berjanji akan langsung melayaninya setelah istirahat siang Dan memintanya untuk menunggu sejenak Ini juga sama saja Hanya kalimatnya saja yang dibedakan Kita eliminasi Kemudian yang C Melayani seseorang pelanggan bukan masalah besar bagi seorang yang profesional dan berintegritas Ini hanya pendapat ya Ini benar kalimatnya Kalimannya benar sekali ya Positif Tapi ini hanya pernyataan Bukan tindakan Secara tersirat mungkin Anda menyatakan bahwa Anda akan melayaninya Tapi di jawaban C ini Hanya pendapat yang Anda berikan ya Bukan tindakan Kemudian yang D Saya melayaninya sebelum istirahat Tepat teman-teman ya Melayaninya itu intinya Melayaninya Kemudian yang E Saya berharap ya mengizinkan saya untuk istirahat Terlebih dahulu sebelum melayaninya Sebab saya sudah lelah Ini sama saja Anda tidak mau melayaninya Teman-teman ya Jadi jangan terkecoh Dengan kalimat yang panjang Dan juga terdengar baik Teman-teman ya Tapi Lihat inti-inti kalimatnya Biasanya kalau di pilihan ganda itu Inti kalimatnya ada di awal-awal Teman-teman ya So untuk nomor 1 ini Jawaban yang paling tepat Yang memiliki poin 5 adalah D Teman-teman ya Ingat bahwa soal TKP ini Tidak ada jawaban yang salah Selama teman-teman menjawab Jadi rentang Poinnya ada di 1 sampai 5 Teman-teman harus berusaha memilih nilai 4 atau 5 Minimal 4 teman-teman Untuk mendapatkan nilai lulus Teman-teman ya Tapi jika teman-teman bisa meraih nilai 5 Untuk semua soal TKP Maka teman-teman bisa meraih Peringkat paling tinggi teman-teman ya Semoga saja Kita lanjut ke soal yang nomor 2 Ini terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi teman-teman Kita langsung ke kalimat terakhir ya Anda juga sudah merasa nyaman Dengan menggunakan aplikasi Y Kemudian ini bukan intinya Kita mundur 1 kalimat lagi Tetapi Anda belum pernah mencoba aplikasi tersebut Berarti ini kita lihat Ada aplikasi baru teman-teman ya Suatu hari Dari sini teman-teman ya Suatu hari pimpinan meminta seluruh karyawan Mengganti aplikasi Menggunakan aplikasi X Mengganti aplikasi Menggunakan aplikasi X Disebabkan aplikasi tersebut lebih canggih Dan lebih mudah untuk dioperasikan Akan tetapi Anda belum pernah mencoba aplikasi tersebut Anda juga sudah merasa nyaman menggunakan aplikasi Y Berarti ini ada perubahan dari aplikasi Y menjadi aplikasi X Tindakan teman-teman apa Meminta pimpinan untuk mengubah keputusannya Bagi karyawan yang sudah senior Ini berarti karyawan-karyawan sudah senior tidak mau mengikuti aturan baru ya Tidak mengikuti perkembangan zaman Jadi teman-teman misalkan disoal teman-teman diminta untuk mengganti aplikasi seperti ini ya Menggunakan aplikasi terbaru Maka teman-teman harus menyanggupi Itu menandakan teman-teman bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman teman-teman ya Jadi yang A ini bukan jawaban yang tepat ya Tidak menerima atau menolak Kemudian yang B saya berharap pimpinan bisa memberikan kelonggaran pada semua karyawan Untuk memilih antara aplikasi X atau Y Berarti ini dia juga bimbang Belum menyanggupi ingin mengganti aplikasi yang lebih canggih dan lebih mudah dioperasikan Jadi yang B juga tidak memiliki poin lebih tinggi teman-teman ya Tidak memiliki poin yang maksimal Kemudian yang C saya mengikuti arahan pimpinan untuk menggunakan aplikasi X Berarti ini sudah setuju Dia mengikuti perkembangan zaman Tentara kita keep yang C Kemudian yang D saya setuju dengan pendapat pimpinan agar semua lebih mudah terselesaikan Di sini dia juga mau teman-teman Tapi kita lihat di sini dia hanya bilang saya setuju Bedanya dengan yang C itu saya mengikuti arahan pimpinan untuk menggunakan Berarti ini saya menggunakan Kalau yang C itu saya menggunakan aplikasi Kalau yang D saya setuju dengan pendapat pimpinan Mana yang lebih unggul? Lebih unggul yang C teman-teman ya dibandingkan yang D Tidak boleh hanya setuju saja Kalau teman-teman setuju apakah teman-teman mau menerapkannya? Gitu teman-teman harus jelas Selama masih ada jawaban yang jelas teman-teman ya Kecuali kalau tidak ada jawaban yang C ini Kemudian yang D yang paling unggul Maka teman-teman bisa pilih yang D gitu teman-teman Kemudian yang E karyawan yang sudah senior Seperti saya sebaiknya memberikan contoh yang baik pada karyawan lainnya Ini masih umum teman-teman kalimatnya ya Apakah memberikan contoh yang baik seperti apa? Apakah teman-teman mau menggunakan aplikasi X atau Y? Gitu harus jelas teman-teman ya Jadi yang E ini juga tidak memiliki poin paling tinggi Lebih tinggi Tidak memiliki poin maksimal teman-teman Jadi kita eliminasi So jawaban yang memiliki poin 5 di nomor 2 ini adalah yang C teman-teman ya Poinnya 5 Kemudian poin 4 ada di D Dan poin 3 ada di E teman-teman ya Kita tidak usah mempertimbangkan poin 2 dan poin 1 teman-teman Kita lanjut lagi ke soal yang nomor 3 Ini terkait anti-radikalisme teman-teman Kita lihat di akhir-akhir kalimat ya Kita lihat langsung akhir kalimat teman-teman ya Sebagai temannya maka tindakan Anda Kita mundur 1 atau 2 kalimat Kita lihat disini Setelah sebulan bergabung di perkumpulan X Ia mendatangi Anda dan bercerita atas kebingungan yang dihadapinya Ia mengatakan bahwa perkumpulan X sangat menentang Sangat menentang negara dan bahkan meminta anggotanya Untuk mengorbankan diri dengan melakukan aksi bom bunuh diri di tempat-tempat wisata Nah teman-teman Anda nih mengikuti sebuah perkumpulan yang menentang negara Nah sikap Anda yang diceritakan tentang hal tersebut itu apa teman-teman Kita lihat yang A Memintanya keluar dari perkumpulan tersebut Ini baik ya Memintanya keluar dari perkumpulan tersebut Ini adalah tindakan yang baik Kemudian yang B Melaporkan perkumpulan X ke pihak berwajib Mana yang lebih unggul Apakah hanya meminta teman Anda keluar dari perkumpulan tersebut Atau melaporkan perkumpulan tersebut ke pihak berwajib Kita lihat teman-teman ya Ini sudah fakta Maksudnya sudah jelas Bahwa teman Anda mengikuti perkumpulan tersebut Dan pengalamannya seperti itu Sudah jelas ya Tidak kabar dari mulut ke mulut Ini sudah fakta dari teman Anda Dan sebaiknya hal tersebut dilaporkan ke pihak berwajib Kenapa bukan yang A saja Kalau yang A ini Anda hanya menyelamatkan teman Anda Bagaimana dengan anggota-anggota lain yang siap untuk melakukan aksi membunuh diri di tempat-tempat wisata Ini akan ada banyak korban Jadi untuk menghindari korban-korban yang banyak Sebaiknya teman-teman melakukan pilihan yang B ini Yaitu melaporkan perkumpulan X ke pihak berwajib Jadi yang A bisa kita eliminasi Kemudian yang C melindungi maya agar mereka tidak menemukannya Ini juga hanya melindungi teman Anda Tidak melindungi banyak orang Yang B lebih unggul Kemudian yang D memberanikan diri untuk memastikan langsung kebenarannya Ini Anda akan melakukan apa Kalau sudah memberanikan diri untuk memastikan Memastikan seperti apa Apakah Anda akan menunggu aksi tersebut terjadi Atau Anda akan melakukan penyelidikan mengikuti perkumpulan tersebut Sedangkan teman Anda sendiri sudah mengikuti perkumpulan tersebut Dan bercerita kepada Anda langsung Jadi ini sudah real informasinya teman-teman So yang D ini menurut saya tidak memiliki poin yang lebih unggul dibanding yang B Kita eliminasi Kemudian yang E berterima kasih Karena maya sadar dan keluar dari ajaran sesat tersebut Apakah cukup dengan berterima kasih Bahwa teman Anda sadar Tidak ya teman-teman Anda harus menyelamatkan banyak orang di tempat wisata So yang E ini juga kita eliminasi Jawaban paling tinggi poinnya ada di B Teman-teman melaporkan perkumpulan X ke pihak berwajib Ini poinnya 5 teman-teman Oke kita boleh beda pendapat Kita lanjut ke soal yang nomor 4 Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab teman-teman ya Jika sudah kita akan coba jawab bersama Kita langsung ke kalimat 2 kalimat terakhir Suatu hari pimpinan memberikan tugas untuk mereka kerjakan bersama Nah ini mereka siapa teman-teman Karena sedikit kita baca seluruhnya saja teman-teman ya Budi dan Badu adalah dua sahabat sekaligus rekan kerja Mereka terlibat masalah akibat perbedaan pendapat Hingga tidak bertagur sahabat selama beberapa hari terakhir Suatu hari pimpinan memberikan tugas untuk mereka kerjakan bersama Tindakan Budi sebagai seorang yang lebih senior dari Badu adalah Ya ini intinya adalah mereka ada masalah Tapi ketika mereka mendapatkan pekerjaan bersama Bagaimana tindakan seorang Budi yang lebih senior daripada Badu teman-teman Yang A Budi harusnya meminta menjadi ketua tim Agar dapat mengendalikan keadaan menjadi lebih kondusif Apakah orang yang senior menjamin bahwa dia itu lebih bisa mengendalikan tim Tidak teman-teman ya Jadi ini bukan solusi terbaik teman-teman ya Untuk meminta seorang senior meminta untuk menjadi ketua tim teman-teman Karena belum tentu senior lebih baik gitu teman-teman Ya belum tentu ya Bisa jadi tapi belum tentu Kemudian yang B Budi sebaiknya mencari rekan kerja yang lain Agar lebih nyaman dalam bekerja Ini juga mencari rekan kerja yang lain Berarti Anda menolak tugas bersama si Badu teman-teman So ini menolak pekerjaan ini jangan teman-teman ya Ini Anda menghilangkan kesempatan orang lain untuk berkembang Karena Anda mencari rekan kerja yang lain gitu teman-teman Kemudian yang C Budi harus bisa mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi Ini kalimatnya bagus teman-teman ya Harus bisa mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi Betul ya teman-teman ya Tapi kita lihat apakah ada yang lebih bagus daripada kalimat ini teman-teman Karena ini menurut saya hanya pendapat Kemudian yang D Budi harus bekerja sama dengan Badu dalam menyelesaikan tugas tersebut Nah teman-teman ini kita lihat bekerja sama Ini adalah tindakan Bekerja sama lebih unggul yang D dibandingkan yang C ya Karena yang C ini hanya pendapat ya Mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi Betul tapi ini hanya pendapat gitu teman-teman Tidak menunjukkan tindakan langsung Tapi kalau yang D ini Budi harus bekerja sama Ini adalah tindakan teman-teman So yang C kita bisa eliminasi Kemudian yang E Budi bisa membedakan antara pekerjaan dan urusan pribadi Ini juga hanya pendapat teman-teman ya Ini hanya pendapat so yang lebih tinggi poinnya disini adalah yang D ya Memiliki poin 5 teman-teman Seperti itu kita lanjut ke soal yang nomor 5 Ini terkait tentang sosial budaya Kita langsung ke kalimat terakhir Dua kalimat terakhir teman-teman ya Suatu hari perusahaan mengadakan pameran produk dengan tema budaya lokal Pameran produk dengan tema budaya lokal Sebagai ketua penanggung jawab acara apakah yang lebih Anda utamakan Nah ingat teman-teman ya Anda adalah penanggung jawab acara Kemudian pameran tersebut temanya adalah budaya lokal teman-teman Yang A memilih tema pakaian dari budaya mayoritas karyawan Agar banyak yang ikut bergabung Ini bagus teman-teman ya Tapi kalau teman-teman hanya mengambil pakaian mayoritas Bagaimana dengan yang minoritas Kita kip dulu kita lihat yang lain Yang B meminta mereka menggunakan pakaian adat masing-masing Agar tercipta keberagaman dan solidaritas Ini berarti setiap budaya dihargai teman-teman ya Jadi setiap karyawan menggunakan pakaian adatnya masing-masing Menurut saya lebih unggul yang B daripada yang A teman-teman ya Karena ini kasihan yang minoritas Kalau teman-teman hanya melihat yang mayoritas saja Nah teman-teman kemudian yang C meminta karyawan minoritas Untuk sukarela bergabung dengan karyawan mayoritas ini juga sama saja dengan yang A teman-teman ya Kita eliminasi Kemudian yang D menggunakan tema pakaian dari budaya yang saya senangi Ini juga tidak boleh teman-teman ya Berarti Anda hanya memihak diri Anda sendiri Tidak orang lain Kemudian yang E berharap pimpinan setuju untuk dilakukan voting terkait pakaian yang sesuai untuk acara tersebut Kita lihat teman-teman ya Di sini yang E ini hanya berharap pimpinan Ini hanya harapan Teman-teman hindari memilih jawaban yang hanya harapan Tidak menunjukkan tindakan langsung So jawaban yang paling tepat adalah yang B ya Meminta mereka menggunakan pakaian adat masing-masing Agar tercipta keberagaman dan solidaritas Seperti itu teman-teman Kita lanjut ke soal yang nomor 6 Ini terkait dengan jejaring kerja teman-teman ya Teman-teman silahkan pause dan coba dijawab Jika sudah kita akan coba jawab bersama Linda adalah sekretaris pimpinan perusahaan Ia bisa menangani setiap rencana kerjasama dengan berbagai perusahaan Suatu hari salah satu partner perusahaan mengajukan komplain terhadap kinerjanya Disebabkan birokrasi yang lama Lindakan Linda sebaiknya adalah A. Meminta klien tersebut untuk bersabar dengan birokrasi Sebab saya sudah berusaha agar lebih cepat B. Berharap mereka tetap mau bekerja sama dan profesional mengikuti aturan yang harus dilalui C. Meminta mereka bersabar dan berusaha lebih cepat menangani birokrasi D. Menerima setiap keputusan mereka Sebab saya sudah berjanji akan mengikuti aturan main mereka A. Atau yang E. Saya setuju Apapun keputusan mereka dan bersiap mencari partner bisnis yang lain yang penyabar Oke teman-teman untuk yang nomor 6 ini adalah soal nomor terakhir Dan semua kisih-kisihnya sudah kita ambil masing-masing satu soal teman-teman ya Seperti biasa seperti di video-video saya sebelumnya Untuk soal nomor terakhir silahkan teman-teman bantu mimin untuk meramaikan video ini Dengan menjawab soal nomor 6 ini di kolom komentar Dan jangan lupa untuk sertakan juga alasan teman-teman Kenapa teman-teman memilih pilihan tersebut Oke teman-teman terima kasih Oke teman-teman itu saja video kita kali ini Terima kasih untuk partisipasi kalian Dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat Jangan lupa dukung mimpin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalin juga tombol loncengnya Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain Supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian Oke teman-teman terima kasih See you next time and bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh